What's up men gue Arief Balik lagi di channel Arking Dan hari ini gue mau nge-review Kerak dari oli samping Enviro 2T Versi kemasan yang baru ya teman-teman Karena hari ini sudah selesai Sisa hanya segini Pemakaiannya berarti 700 milian teman-teman Sisa segini Ini nanti mau gue campur ke tanki Dan keraknya seperti apa Ya sudah langsung aja kita lihat teman-teman Gue mulai dari businya ya teman-teman Oh iya by the way ini gue selalu Pakai setelan basah ya teman-teman Setelan basahnya hanya 3-5 mili per liter bensin Gue pakai setelan standar Hanya pada saat 1 tanki pertama Pemakaian sisanya itu Sekitar 2 atau 3 tanki lah Itu gue pakai setelan basah terus Kayak gitu teman-teman ya Untuk businya Tuh bisa kalian lihat Sebelahnya sih Disini gak ada kerak teman-teman Gak ada tumpukan kerak Yang kayak koreng itu gak ada Dan ujung kepalanya pun Agak-agak putih-putih Sebelah teman-teman Sebelahnya agak Hitam-hitam gitu Dan dia Sedikit berminyak teman-teman Ini untuk businya Dan menurut gue ini Untuk pemakaian jangka panjang Masih cukup bagus teman-teman Sehingga gak bikin busi cepat mati Ini bahkan busi gue Busi biasa loh ini Bukan busi mahal ini Busi biasa nih Champion nih Kalau gak salah harganya 15.000 Tapi aman-aman aja Kayak gitu ya teman-teman ya Lanjut ke bagian pistonnya Nah Untuk bagian pistonnya Bisa kalian lihat teman-teman Ini Pistonnya cukup bersih teman-teman ya Cukup bersih Tumpukan kerak Hanya ada di bagian pinggir-pinggir sini Ini kalau bisa kalian lihat Ini bagian pinggir-pinggir sini Ini Kerak juga ini mungkin Karena kerak yang Gue bersihin sebelumnya tuh Gak begitu bersih Jadi masih nyisa disini Ada sedikit pasir-pasir doang mungkin Dan ini cukup bersih teman-teman Nih Ini piston gue tulisannya STD tuh Masih standar Masih 0 men Ya kan Nih Disini dia berpasir doang Gak ada tumpukan kerak malah ya Padahal dari awal gue bersihin tuh Kemarin kan gue pake Oli samping apa itu ya Kemarin kan gue pake ultraline tuh Ya kan Gosong disini Berkerak tipi Di kepala pistonnya Berkerak tuh Udah gue bersihin Dan hasilnya sekarang kayak gini nih Pemakaian satu botol Apa namanya itu Enviro Tuh Bisa kalian nilai sendirilah Menurut gue ini bersih banget Bersih banget Untuk pemakaian satu botol ini bersih banget Dan setelan selalu basah ya teman-teman ya Atau mungkin karena Karena ini ya Karena dia sama-sama produknya Pertamina Jadinya Pembakarannya pun lebih bagus Terus Pengurayan dia ketika jadi Karbon itu juga lebih bagus mungkin ya Kayak gitu Mungkin Perasaan gue aja Dan kita masuk ke babak utamanya teman-teman Bagian headblocknya Nih Kayak dia Kalian lihat Ini bersih banget teman-teman Mirip kayak apa ya Terakhir tuh Bell One kayaknya ya Bell One atau Showway apa ya Pokoknya ini bersih teman-teman Bersih termasuk Bersih banget Mirip kayak total Ya total Kalau total agak gelap lagi warnanya Cuma ini lebih terang Tapi ini bersih teman-teman Nih Kalau bisa gue sebutin ya Disini agak gelap Disini lebih Bening teman-teman Dan dia Berminyak Berminyak banget Dan gampang banget Dibersihin teman-teman Gampang banget dibersihin Hanya pake jari aja Tuh Mantep ya Ih lengket banget Ini Kalau lengket begini Biasanya dia Semakin panas Mesinnya Maka semakin enteng Tarikannya Kayak gitu Tapi ini bersih teman-teman Bersih banget ya Tuh Mantep ini Bagus Bagus Jadi ini teman-teman Menurut gue Kalau pemakaian Delap A700mm Masih sebersih ini Kemungkinan besar Kemungkinan besar Kalau ngeliat dari piston Dan businya juga ya Kemungkinan besar ini Untuk pemakaian jangka panjang Kalaupun gak gue buka-buka Ini masih Cukup Bersih teman-teman Sangat bersih Mungkin 2 bulan 3 bulan 4 bulan Masih berani gue Kalau gak buka Sama sekali Kayak gitu teman-teman ya Ini pemakaian dari Enviro 2T SAE 20 Teman-teman ya Dengan Selalu pakai Estelan basah Kayak gitu Dan kemarin gue Makainya lumayan Agak sering ngebut Teman-teman ya Karena untuk ngetes Performa optimalnya Gue gak mau Sampai kecolongan Salah data Atau salah Penilaian lagi Gue selalu pakai Ngebut Dan hasilnya Juga ya Seperti ini Hasil keraknya Untuk hasil performanya Nanti gue ceritain Di video reviewnya Teman-teman ya Oke Gitu aja teman-teman Dan ini mungkin Habisnya Gak nyampe 2 minggu ya Teman-teman ya Karena Gue memang Sering banget ngebut Dan jarak tempoh gue Selama Kurang dari 2 minggu itu Lumayan jauh Teman-teman Kayak gitu Oke Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa